pernah ada di hadis muslim ini cerita di suhaib muslim ada seseorang sedang sujud kemudian diinjek oleh orang faseq diinjek, rokok banyak, yang diinjek itu rokok banyak lehernya itu diinjek sama orang faseq kemudian siang sujud tadi bersama demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu itu Allah kemudian mewahyukan sama nabi di zamannya wahyunya adalah siapa yang mencantut namaku dengan menstatuskan saya tidak bisa memberi maaf sungguh orang itu saya maafkan dan yang ahli ibadah amalnya tak cabut semua tak hapus karena Allah itu tidak boleh distatuskan sesuai keinginan mengatakan orang lain tidak Allah tidak akan mengampuni mengampuni tidak itu wilayahnya Allah dan Allah berkali-kali memaklumatkan dirinya tapi ini kubu sebelah nyifati Allah hanya kubu sebelah kan gitu tidak pernah kalau Allah disifati bagaimana Allah tidak tersinggung Allah selalu distatuskan yu'adzib itu kira-kira kalau Allah kan gini saya ini bisa yu'adzib, bisa akhfir kenapa status saya tinggal yu'adzib ini ngaji di mana khatam gak makanya resikonya ahli sunnah itu masyur itu Pak Hamid Pasurwan tamu macam-macam diterima ketika orang benci Golkar itu ada tamu dari Golkar juga diterima ketika orang tidak mau diberi hadiah oleh orang Golkar Pak Hamid ya diterima bilang ke bapak mengaku kamu mau wainur duit kamu ada gunanya yang marahi rawan hisap itu kan kamu dapat uang gak jelas kemudian kamu pakai pribadi kalau orang-orang soleh kan gak pernah dipakai kan aman saja loh dihisap apa-apa hanya uang hanya pralon kalau istilahnya Pak Hamid itu pralon datang diberikan orang lagi datang diberikan kalau kena kamu kan hisap terus kamu nyate makan warah gelegein itu uangnya gak jelas dipakai nyate gelegein ya mesti hisap kalau gak jelas ya di disodakohkan kalau ingin bebas apa bisa tapi kalau sering sodakoh biasanya gak bebas dari miskin tapi kalau kamu wali kan tetap ya Pak Hamid itu masyur bisa kok tapi kan gak jadi miskin kamu gak terkenal sakok tapi miskin ini gak wali nah kemudian ini yang makalah yang saya siapkan begini sekarang Indonesia itu dikepung oleh paham-paham keras sebetulnya paham-paham keras itu yang paling hebat tentu ilmu dalam banyak cerita banyak saksinya juga pernah ini masyur sekali cerita ini saya syarawi itu ketemu orang ekstrim yang mau mengebom orang-orang islam yang sedang main di bar kegem lah kira-kira gitu karena didunya Allah kalau masih yaktok ini baiknya mati aja daripada daripada hidup daripada ngele-ngele bumi gitu ditanya sama saya syarawi kalau betul mereka jadi mati lalu mereka mati terus kemana dijawab oleh ekstrimis tadi ya ilanar karena mereka mati ketika masih terus jawabnya saya syarawi lalu kalau mereka ke neraka itu keinginan Rasulullah apa keinginan apakah pernah Rasulullah itu berkeinginan umatnya mati masuk neraka ya enggak ya sudah kalau itu tidak keinginan Rasulullah jangan lakukan itu kan satu ilmiah yang luar biasa Rasulullah tidak pernah ingin umatnya mati dalam keadaan siap masuk neraka makanya tidak usah mati pas itu ya bener MC tadi kalau mati milih tanggal dan milih tempat ya itu diantara pujian-pujian yang masyur yang puji Rasulullah itu jadi itu sebenarnya makalanya sohabat tapi yang untung Mustafa Atif karena dapat uang banyak dari nyanyi jadi itu sebenarnya makalah normal dari pujian seorang sohabat tapi yang untung Mustafa Atif mungkin yang untung juga pengundangnya karena ternyata abadi ya nah cerita Imam Sa'rawi tadi Sa'rawi Sa'rawi Mutawali Mutawali Sa'rawi Mufasir saya punya kitabnya itu 27 jilid saya sebagai peneliti itu ya enggak karena saya butuh adit ya butuh penguat itu dan penguat itu pulang saya bawa ke sini ya ini saya baca terjemahnya dulu nanti saya baca Arabnya supaya dapat barokahnya Rasulullah Sallallahu sebagai jami'ul kalim Nabi pernah didatangi seorang gedwi gedwi itu Arabi orang kampung minta sama Nabi karena Nabi itu tidak orang kaya tentu kira-kira saya bayangkan ya dikasih 50 ribu atau 10 ribu si Arabi ini enggak terima dan enggak terima ngomong di depan umum ketika Rasulullah tanya apa saya sudah baik sama kamu kata si Arabi tadi tidak karena kamu kikir hanya ngasih saya segini sahabat hampir marah saja karena Nabi tersinggung tapi Nabi lalu mengajak orang itu ke dalam rumah kira-kira kalau Indonesia mungkin ditambah kemudian apa ini cukup ya cukup kamu sudah puas ya puas dipuji-puji Nabi kemudian kata Rasulullah ayo kita keluar keluar nemuin halayak begini halayak begini halayak rame kamu tadi mengkritik saya menghujat saya maka kamu sekarang harus memuji saya di depan umum supaya clear akhirnya mau dia oke kita mau akhirnya muji-muji Pak Muhammad orang baik Muhammad orang baik bermawan setelah itu dia pulang hebatnya Rasulullah ketika pulang kata Nabi sabda Nabi kalau saja dia pas benci saya itu kok mati saya ulang lagi kalau saja dia pas ngementari saya buruk tadi kok mati maka dia mati sebagai min ahlin nar karena berstatus pencaci mati Nabi akhirnya dia muji Nabi itu lewat disuap lewat dikasih uang lagi dikasih uang lagi itu sudah sah jadi sangking baiknya Allah Islam suapan itu juga sah itu kan muji Nabi itu karena disuap makanya ini penting sehingga dalam khazanah Islam itu memang agak aneh-aneh jadi diantara ceritanya dalam hukum-hukum Islam itu ada orang faseknya minta ampun tapi minta karena iman sama hadis bahwa nanti kalau darah mati disaksikan orang dua apalagi kalau empat min ahlil jannah maka dia min ahlil jannah itu dia faseknya minta ampun nyewa orang nanti kalau saya mati bilang saya orang baik betul setelah dia mati bayar ini baik ini baik patuh kampung gak ada yang percaya ini saksi pohon tapi sama Allah diampuni karena kesaksian suapan lalu berarti jangan ngalah lo suap ya enggak jangan ngalah lo suap ngalah lo sodakoh karena sekarang kalau ada caleg bayar katanya sodakoh ya sodakoh terpaksa ini penting saya utarakan karena apa Allah itu menilai itu gak sama dengan pikiran kita makanya kubu sebelah ini terlalu ekstrem memaksa Allah berpikiran kayak dia satu karena kurang nomor dua ya tadi emosinya lebih tinggi ketimbang intelektualnya ini penting saya utarakan ternyata orang yang nyuap tadi apa nilainya plus yaitu dia iman sama dawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau yang namanya saksi itu penting cuma dia mendapat cara itu lewat suap tapi kan iman iman kalau dawe nabi itu benar kalau ada saksinya pasti imin ahlil jannah terus dia nyari saksi harus dibayar harus dibayar sekarang sampai iya 100 juta sekarang sampai saya tanya di KPPS atau dimana-mana saksi pemilih itu dibayar enggak dibayar sah apa enggak sah jadi kadang kebenaran itu harus harus dibayar ini penting saya utarakan karena ada orang perempuan cantik dirayu digaji supaya dibayar jadi orang maksiat lalu mungkin ada ustad gaji dia bayar dia supaya mondok enggak tahu terus hanya apa terus diwayo apa enggak enggak tahu pertanyaannya ketika kamu bayar kemudian jadi santri itu kamu dosa nyuap apa dosa sodako membiayai proses kebenaran sodako tapi kalau yang bayar untuk jadi pegenik klub maka membiayai gemak maka pembiayaan ini penting secara veke arahnya kemana kehak apa kebatir jika di fatul mu'en diterangkan misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun dibat lilmal karena kalau yang memimpin orang fasek kampung ini rusak kalau yang memimpin orang soleh kalau gak bayar juga gak jadi maka wajib bayar nah yang soleh bayar ini berstatus sodako tapi yang batil ini berstatus swak kenapa demikian karena yang namanya riswa atau ada yang baca ruswa adalah pembayaran untuk mengehad dan membatilkan barang sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperbuat hak nah orang itu gak tahu yang ngajinya gak hatam-hatam itu taunya pokoknya ar-rosi wal-murtasi benar tapi gak pernah mikir lalu definisi riswa atau ruswa itu apa ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap hanya nyuruh mereka sodako saja jadi kalau kalau gak jadi tapi sodako betul kalau gak jadi ya tetap ikhlas dari awal memang sodako soal germeng ya bawaan manusia ini penting saya utarakan makanya menurut saya saya itu bangga dengan Pak Hamid karena sepukum saya itu karena alimnya meskipun banyak orang mensifati beliau wali dan memang wali betul tapi saya tetap menstatuskan beliau orang alim yang dari kelaziman alim itu beliau wali jangan dibalik wali dulu baru alim karena dalam beliau orang lasem dan kakedah di lasem itu jadi kalau kakedah di daerah Jawa Tengah itu semua orang alim pasti wali tapi kalau wali gak mesti alim sehingga kalau menstatuskan alim itu keren kalau di Jawa Tengah status alim itu keren dan soal keramat yang kaitannya dengan Mbah Mun itu masyur itu dulu ketika Pak Hamid santai-santai sama Pak Detaipur sama keluarga beliau mau istirahat kemudian yang datang Mbah Mun itu masih dipanggil Gus Popopur ada Pak Teguhur di situ kata Pak Kata Pak Detaipur kalau manggil Pak D itu itu Gus dan itu Pak Hamid menghentikan rojulun alim ada Pak Teguhur orang lelaki yang alim yang wali jadi beliau Mujibah pun juga alim dulu rojulun alim wali ini penting saya utarakan karena kesanatan keilmuan beliau jelas dari beberapa keluarga di lasem karena di daerah Fakhriyah itu yang tempat lahirnya Pak Hamid juga lahirnya Mbah saya itu bahannya sudah orang alim termasuk Kaisidik Jember itu juga lahirnya di kawasan pondoknya Pak Hamid dan Kaisidik punya anak yang namanya Ahmad Sitiq yang jadi apa Royce Al yang sekarang ada Gus Virjan macam-macam itu semuanya juga keluarga nah saya cerita keluarga ini penting bukan karena Tafakhur atau Tafakhir bukan karena Allah itu membuat satu tradisi besar memang lewat duriah sehingga Allah menghentikan misalnya karena karena tanpa duriah itu misalnya saya menjadi hafal Quran dulu Bapak saya itu tiap zaman Pak Hamid masih sugeng yang semakan di sini itu pasti Bapak saya namanya Kihajin Nersali kadang diajak baca Quran di kamarnya Kiha Hamid karena kalau Bapak saya itu mantu ponaan sama Pak Hamid itu dulu Bapak saya memotivasi saya sepapal Quran itu gini aku itu hafal Quran aku itu hafal Quran itu kepatan obor kau anak merapal itu alasan jadi kalau ada Gus tidak alim itu mesti salah Bapaknya karena kalau Bapaknya bisa baca Wahab anaknya mau baca primbon itu malu tapi kalau Bapaknya sudah bacanya WA anaknya jadi primbon era cucu sudah dukun era cucu sudah kayak Dimas Kanjeng nanti itu pasti karena gak ada rasa malunya tapi kalau Bapaknya alim baca Wahab misalnya juga kona anaknya juga itu figurnya cucunya juga gitu itu figurnya makanya disebut Zuryatam Mbak Tuhan ini penting dulu Mbak Mun itu sering ijazah saya itu persis ijazahnya Bapak ijazahnya Mbak Hamid kalau punya amplop itu ya dibedakan ini amplop dari tamu ini dari pejabat ini dari orang fakir hingga penggunanya juga sesuai itu gak serampangan karena dianggap amanat kalau kita hisap kalau sekarang gak salah dikumpulkan orang desa salam template wadul titik kuru wadus kuru sampai gusi tuku-tuku HP seri terbaru itu kan kasihan padahal salam template itu ibunya kerja di Malaysia mungkin gelantungan ngecat timbok di Malaysia hasil salam template itu dikugus tuku HP terbaru itu kan gak imbang nah tuku-tuku tasbah kan sumbet ini bukan nyindir tapi ngamuk jadi jadi ini penting karena semuanya itu ada hisapnya wadus alun na yawma izin aninai karena tradisi ini harus kita teruskan ala qadril isito karena itu nanti yang mengawalnya jadi ini penting jadi mbok ya orang-orang yang ekstrim itu mikir keinginan Rasulullah s.a.w. itu umatnya meninggal dalam keadaan baik makanya bener tadi notulen tadi kalau doa kalau ingin mandi itu memang harus ada jadabnya tapi yang asli loh ya jangan-jangan gaya-gaya ya asli betul yang gak khilap memang asli itu ada seorang wali doa di depan nabi itu begini ya Allah saya harus jadi orang soleh Allah dia harus-haruskan itu kan gak sopan ya Allah saya ini harus jadi orang soleh kenapa sekali saya soleh maka surah habibu yang seneng kekasihmu sekali saya fasek maka yang seneng musuhmu yaitu iblis tinggal jeneng mau penyenangkan musuhmu akhirnya dapat aku ya sudah soleh aja soleh ini kok doa kok neror orang ini kira-kira gitu jadi ya Allah saya harus jadi orang soleh kalau saya jadi orang soleh surah habibu yang seneng kekasihmu kalau saya jadi orang fasek yang seneng musuhmu sehingga tinggal milih saja menyenangkan kekasihmu atau menyenangkan musuhmu kira-kira Allah seneng mana seneng menyenangkan bahwa itu doa paling mustahab tapi syaratnya harus anti bikolbin dan dari ijazah gak mandi itu ijazah gak mandi makanya ini gak saya ijazahkan nanti kalau kamu ngalami isek sendiri ngalami wujdi sendiri terus ngalami itu insya Allah makbul ini gak mau gaya-gaya non copy paste gak diterima itu jadi wali-wali dulu itu kalau berdoa itu sederhana tapi dari hati yang paling dari makanya Nabi Musa itu terkenal orang paling seenaknya sendiri itu Nabi Musa hubungannya dengan Allah tapi sama Allah dimaafkan karena orisinil gak bikin-bikin Rasulullah juga itu kalau sudah marah itu doanya semua celakanya ditiru Nirowarisman dulu Nabi itu ketika perang badar itu jelas kalah gak mungkin menang sudah jelas kalah Nabi hanya 313 orang kafir seribu dengan perlengkapan sudah lengkap semua setelah perang dilihat jelas kalah seri awal ya memang kalah betul doanya Nabi apa? Allahumma intuhlik hadir isobah lam tu'bat baddaliow silahkan bikin kalah tapi rano singroh tidak jalan pengirat pun layan jalan jadi pengirat rano singroh gak ada ibadah intuhlik hadir isobah lam tu'bat baddaliow kalau engkau menghancurkan kelompok saya yang ingin jenengan sebagai Tuhan tidak ada yang menyembah lagi karena yang menyembah tinggal kelompok kita tapi yang menghentikan Nabi kalau kamu niru tidak bisa tidak bisa kamu doa ya Allah saya ini Santi Salafiah kalau saya bodoh menjadi presiden buruk terhadap alumni Salafiah tidak apa-apa sekali kalian doa gitu tapi kata Allah lainnya masih banyak tapi itu syaratnya tadi harus ada al-wujdiwasimah jadi makanya Imam Ghazali punya kita beli wujdiwasimah karena ada masrob, ada syarab jadi wali mengikuti para Nabi itu ada masrob, ada syarab sehingga perasaannya itu beda saya punya sekian contoh makanya tadi saya bilang disini yang cerita nanti tak baca Arabnya ya tak baruk dengan jamil apa kalim jadi Nabi menyontohkan gini ya hubungannya Nabi dengan umatnya itu kata Rasulullah ibarat orang punya unta atau sapi yang yang susah yang syarudat-syarudat itu berat kalau bahasa sini nombor wajit yang larat ya apa? melayu terus orang-orang lain ingin membantu kubu sebelah ingin bantu tapi ketika mereka ingin bantu malah unta ini tambah lari karena asing semua selain pemiliknya ini kan bagi unta itu asing jadi mau dibantu ditangkap tambah lari karena ini orang asing semua ngajinya enggak jelas asalunya enggak jelas tapi mau ikut berumat Islam ini asing semua akhirnya Nabi kata Nabi yang punya unta itu tadi datang kemudian ngambil rumput terus unta itu dipanggil kemudian unta itu mengikuti kata Nabi ibarat saya seperti itu kalau saya yang memimpin Islam saya yang meramat umat saya maka umat akan mudahlalah akan nurut tapi kalau yang rumat kalian malah Islam menjadi kacau kenapa menjadi kacau karena tadi nyifati Allah saja salah orang Islam-Islam baik dihukumi kafir hanya karena tahlilah hanya karena manakibat dihukumi kafir sekarang inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir inginnya Nabi orang menjadi Muslim apa kafir muslim lalu gara-gara melakukan perilaku tertentu dihukumi kafir iya Zara Wali Songo musyrik nyekel patok musyrik katanya minta sama mayit padahal saya andakan jadi mayit di Zara Wali Sampean gak seneng gak senengnya karena kadang murid itu Zara Wali Gurunya kurang ajar masa gurunya dibilang gini ya Allah ingkana musinan fazit fi ishani waingkana musyan pada jawas andu kata gurunya sholat tenang darani ingkana makanya saya gak suka dengan Zara Wali kecuali doanya ditasekan dulu ke saya makanya gak boleh Zara Wali itu pada Nabi bisa murtad kan coba itu baca di depan Nabi murtad gak ya Allah kalau ini baik maka gini masa Nabi baiknya ingkana lah orang-orang yang menyerang kita itu gak ada zaman sahabat doa seperti itu ya mesti gak ada mana mungkin sahabat baca itu di depan Nabi masa Nabi didoain ya Allah kalau dia baik maka fazit maka kalau dia buruk ya gak mungkin lah mereka nyerang kita itu gak ada dalam sejarahnya sahabat ya sahabat kalau nahlili Nabi tidak ada mau didoain maafirlahu kan ngeyakkan di Nabi-Nabi jadi di dunia maafirlahu ya mesti saja sahabat gak akan tahlilan yang kampudat itu terus selesai bahkan diislahkan kampudat saja salah entah kalau ila rovekil Allah nah kalau sampai harus ditahlili kalau gak yang rokok betul amalnya pas-pasan dosanya berkelanjutan kondak gimana punya tanah warisan yang hasil ngerebut milik orang lain dipakai anak cucumu ini berkelanjutan gak dosanya berkelanjutan berseri-seri mereka kalau nyerang kita kan sohabat gak melakukan itu untuk Nabi ya gak mungkin lah sohabat mendoakan itu pada Nabi kan gak mungkin coba kalau kamu jadi mayit terus kamu gurunya terus ada murid kamu bilang Mesti kalau kamu bisa bangun bangun ya Allah meyakini saya soleh itu masih ingkana kalau guru saya soleh maka kalau guru saya buruk maka itu kan taklek namanya apa itu kan kurang ajar terus saya gak pernah doa gitu di depan Muhammad wasul gak pernah saya kalau doakan bangun gak pernah saya gak pernah ingkana ingkana gak pernah karena andekan itu saya juga sama kalau cuma kalau ada orang doa di bangun gitu ya karena orang lain yang tak biarin tapi saya gak bilang amin biarin aja tapi kalau santri sarang gak usah lah doa ya ingkana ingkana maksudnya meyakini solehnya gurunya kok nunggu apa ini bukan hijau ini marah jadi ini pelurusan saya ulang lagi ngaji itu harus hatam pentingnya hatam tadi kalau di bab akan-akan kubu sebelah ini benar karena tegas tapi kitab itu gak hanya bab itu juga ada bab tawadu di bab tawadu itu misalnya kita melihat orang kafir ini wajar maksiatkan dia kafir masa saya mu'min siap dan ini kafir bisa saja nanti khusnul khotima saya muslim bisa saja suhul khotima tetap tawadu melihat yang lebih sepo ini aksaru ibadatan melihat yang kecil asghar berarti sehingga melihatnya itu tawadu jadi kalau di bab tawadu semuanya orang itu mungkin nah disini rasulullah s.a.w. mengajarkan ketika malaikat jibal bilang Muhammad orang yang mendustakan kamu saya tungkepi gunung biar mati semua kata rasulullah saya berharap keluar dari tubuh mereka dari keturunan mereka orang-orang sudah karuan kafir saja nabi tidak berhenti berharap jangan-jangan nanti keturunannya mu'min dan itu betul kita tahu Abu Lahab punya anak darah itu mu'minah Abu Jahl punya anak ikrimah juga mu'min dulu walid bin muhirah musa besarnya rasulullah punya anak khalid bin walid sekarang orang-orang yang ngabangan gak apal koran kadang anaknya apal koran lewat program ptpq kadang yang apal koran malah anaknya gak apal makanya kalau pas wisuda sampai bingung gurunya itu sampai nangis kenapa nangis ini anaknya orang gak apal koran tak wisuda apal saya gurunya gak apal kenapa bisa jadi hafid karena guru sewaan itu banyak kemudian termasuk tradisi mengakui santri goblok ini penting itu gak ada santri sebarokah santri goblok makanya dulu Mbak Mun Mbak Hamid Kiki Alim itu kalau sama santri goblok ya gak benci gak kayak sekarang semua orang bikin sekolah unggulan sekolah unggulan itu kritik saya hanya memproduksi orang-orang yang nantinya mendapat kalau kamu punya santri apal koran nanti hadiahnya umroh tanglanya umroh santri pinter hadiahnya biasiswa tapi hubungannya sama negara itu mendapat sementara santri yang goblok hidup di beralaman Kalimantan karena disana belum ada mejit bikin mejit bagian hartanya dipakai mejit sebagian hartanya dipakai bangun mejit ini yang goblok pendiri mejit yang pinter pengajian di mejit dibisarohi uang kas mejit artinya gini kalau halalnya halal tapi kita mbak yoroh hikmahnya orang-orang goblok supaya kita tetap ngaji semua ini ada gunanya subhanaka maka pagi santri-santri yang goblok tolong nanti saya difatihai karena saya ini pembelahan yang ngomong biar saya karena saya terkenal santri pinter kalau yang ngomong sampai goblok kan gak ada yang percaya oh padunnya moda goblok yang ngomong harus saya saya itu niru rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi itu kalau ada santri serabakat pinter itu diwari seksurat mulai sepulntar banyak baliwani walau ayah ada sohabat ngaji hanya diajari sudah kamu pulang sudah pinter karena betul sekarang coba dianganangan ada santri alim alamah mungkin bakasnya furu'iyah gimana hukumnya jumatan jumlahnya itu 40 kurang atau 40 pas imam kemudian ada yang batal satu hukumnya gimana dia mikir furu'iyah sementara yang goblok dia di desa tertinggal gak ada mecik ini bikin aslul ibadah yang sini sudah khilaf tentang yang gak penuh gak penting jadi orang goblok kadang lebih keren akhirnya apa durianya yang goblok nanti jadi orang alim alamah mengkali orang goblok karena pendirinya biasanya orang pati kinter itulah sufhanahu wa ta'ala ada bikin sesuatu itu siyah siyah nah saya ini korban ilmu itu akhirnya santri saya banyak yang gak jelas tapi ya santri mas aja santri itu macam-macam ada yang profesor ada yang doktor ada yang goblok ada yang baru tobat kemarin ada yang kino lagi seneng ahli sunawal jamaah macam-macam semuanya ngaji sama saya karena saya tetap perkiyakinan ini penting saya utarakan karena khazanah kita ini jangan digerus oleh orang yang tidak bertanggungan ini penting jadi kebanyakan orang ekstrim karena mensifati Allah ta'ala itu hanya dengan status tidak dengan status dan itu mereka harus ngaji lagi kurang apanya rasulullah s.a.w nabi sebagai manusia benci sekali sama pembunuh hamzah karena itu sama waksy siapa yang gak tahu waksy itu kota lah hamzah dan ketika nabi nyuan saya maksud maksudnya waksy Allah malah nurukan ayat ada pilihannya apa yang terjadi justru Allah mentobati waksy mewaafkan waksy mentobati waksy ada sahabat yang dibuji nabi hamamatul masjid akhirnya su'ul khotimah kita tahu ceritanya siapa sak labah makanya kata mbahamun sering cerita ke saya makanya banyak orang darani saya itu gak jelas kata mbahamun karena saya sama siapa saja baik sehingga banyak yang nuduh saya itu tidak jelas kata beliau ulama paling jelas ya saya ini karena masih orisinal tapi pakai bahasa jawa karena tadi mbahitris bilang ada yang MA ya madura asli tadi makanya saya terpaksa bahasa indonesia kata mbahamun ulama paling jelas ya saya karena saya menyikapi siapa saja baik karena di hati saya hanya membaca lai salaka minal amri jahun awyatuka alihim awyatiba kenapa kamu menfonisi abur bisa saja nanti baik yang sedang baik bisa saja nanti bu kalau nasib seseorang gak jelas kenapa kamu sikapnya jelas ini orang-orang gak ngaji itu memaksa orang lain jelas ini kubu sebelah pasti salah ini pasti benar manusia kalau dipasti-pastikan gimana kita ini gak nabi kalau nabi maksum pasti benar kalau sampean maksum bisa maksum bisa jadi ketidakjelasan para ulama ini berdasar konstitusi tadi bahwa itu wilayahnya ini penting saya utarakan jadi penting sekali jadi orang yang sedang fasek sekarang bisa saja nanti tobat yang sedang sekarang soleh bisa saja nanti masalah sehingga Rasulullah tetap mengajarkan jadi kalau ngaji itu hatam hatam itu begini misalnya saya pernah ngaji ikhya belajar ikhya hatam bahkan saya punya takriranya berdasar kitab ikhya sarahnya ikhya kalau ingin tahu sanatnya sarah ikhya ya misalnya Gus Idris ini oleh Idris ngaji Pak Hamid Pasuruan ngaji Pak Timyati Pak Timyati ini ngaji sama kakaknya ke Mahfud Termas ke Mahfud ngaji sama abahnya ke Abdul Wah ke Abdul Wah ngaji sama abahnya ke Abdul Manan ke Abdul Manan ini mulazim terhadap Sayyid Murtadu apa Az-Zabidi jadi kalau Sandri Salafia ini ya kira-kira topkoh sabiah karena Pak Idris sadisya ya kira-kira sampean itu dari pengarang Idris itu baru topkoh berapa sabiah masih keren turun pitu masih kaya lah lah kamu kok miskin turun ke Walu katanya jadi nanti kalau masih keren itu sampai ngaji kitab kalau hatam saya ulang lagi kalau hatam itu memang ada bab-bab dimana ulama itu harus tegas harus oke itu bagus mana yang hak mana yang batil kita bedakan di bab itu bagus tapi kalau nanti kamu ngaji bab-tawa itu lihat di bidaya itu di bidaya itu di semua kitab tasawuf bab-tawa itu itu kalau melihat kamu orang kafir kamu melihat orang apa? kafir ini aso ma'akufri ini maksiat wajar dia kafir saya ini muslim kok maksiat maka dosa saya lebih buruk melihat orang tua ini lebih tua pasti ibadahnya lebih banyak nanti kalau melihat anak kecil pasti maksiatnya banyak saya jika terus evaluasi gitu sehingga tidak pernah takat ber saya misalnya disini saya ini kan gayanya keren duduk di atas samband dibawa gayanya hakikannya samband lebih sombong karena memerintahkan saya jadi panitianya itu makanya saya merasa tahu untuk saya meskipun berdiri karena hakikat saya ini makmur di perintah panitia ini penyelenggara ini amir pemerintah kira-kira sombong mana itu sekali saya tidak memaafkan finar tapi insya Allah tak maafkan ya masih insya Allah tapi menghadapi yang sedang kafir saja tidak putus asa bisa saja mereka nanti melahirkan anak-anak yang islam jadi kalau ada kiai menghina orang kafir itu jangan melihat kiai yang penuh harapan sehingga sama orang kafir saja berharap tapi sekarang tidak kiai yang penuh orang kafir yang penuh orang kafir logikanya dibalik kiai bunuh kita tentu kita harus berani untuk mempertahankan diri tapi kalau kondisi normal tidak bisa seperti itu ini kan kondisi normal itu Rasulullah iya tidak boleh karena tadi bahkan kalau saya pernah ngaji ini di sidok kiri saya pernah cerita Rasulullah jajar Nabi Nuh ada seorang wali pasnya Abul Hasan Asyadili siapa Abul Hasan Asyadili mimpi ketemu Rasulullah jajar Nabi Nuh kemudian Nabi Nuh itu digajak sama Rasulullah kamu pernah masukkan kaum kamu bisa saja Fi Aslabihim atau Fi Zuhurihim ada nasamatan sing Tukminubillah sekarang misalnya begini ya ini orang kafir disini itu ada gen yang ribuan ilayu milkiyama bisa saja gen-gen yang sekarang masih di Zuhurihim karena kalau gen di lelaki di istilahkan Fi Zuhurihim ini saja nasamatan Tukmin nasamah yang nanti mu'min kalau dia mati kan berarti kamu membunuh calon orang mu'min berikut tapi ya sama tapi kalau kamu bilang dibiarkan bisa saja ini ada nasamah yang calon kafir berarti kamu membiarkan kekafi kekafir nah disini hebatnya Allah Allah bikin Nabi Nuh mewakili istihad potensi kekafiran berlanjut sehingga beliau bilang logika itu terwakili oleh Nabi Nuh logika bisa saja ini ada nasamatan Tukminubillah itu terwakili oleh Rasulullah al-arju ayyukhrijawahu min aslabhim mayyakbudu'wah walai syrikubihi saya kayak apa untungnya kita jadi umat Rasulullah s.a.w. masalahnya nabimu tidak nabi Nuh nabi Muhammad jadi kira-kira istihad kamu ikut nabi siapa kalau main hantam ya ikut nabi kalau main rojak berharap nabi Muhammad ya sudah ya sammen ikut mana nabi Muhammad ini penting saya utarakan supaya apa-apa itu terukur lewatnya ya pokoknya istihad kayak wali songo kayak wali songo yang tercerminikan sampai ke kita kayak Mbak Hamid karena Mbak Hamid ini sanatnya secara gen sampai sunan bunang disilsilah itu sampai sunan bunang saya punya tata-tata nasabnya Mbak Hamid pasuruan sampai sunan bunang ditulis pas 40 harinya Mbak Hamid itu ini penting saya utarakan supaya ekstrimitas itu berkuat logika-logika yang dibangun ulama itu mengikuti riwayat agama itu mengikuti riwayat bukan sekedar akal saya punya contoh ketika kitab ihya menutup kitabnya yaitu Imam Wazali itu ada dua orang ini di akhir kitab berrojak dan dipakai menutup kitab ihya sebagai rojaknya Imam Wazali ada dua orang min ahlinat dipanggil sama Allah ini sekaligus ijazah kali ini ijazah betul yang dipanggil di kesurga itu masih mukoya masih dibelenggu sama atribut neraka terus sama Allah ditanya tapi itu kabarin rokok wah syarroh makanan kususnya merokok jenantaku sekarang rainak terus kata Allah ya sudah kamu kembali ke sana karena kamu memang orang fasek itu lari semangat mau ke neraka ini ijazah semangat disuruh kembali ke neraka semangat lari Allah tanya kenapa kamu semangat ya Allah saya ini sudah kapok dulu ketika di dunia kamu perintah kamu perintah saya tidak semangat maka kali ini jenantan perintah saya semangat karena saya sudah kapok setiap kamu perintah saya ada lari semangat ke neraka nah barokahnya semangat masuk neraka ini kata Allah ya sudah kamu di surga pakai ijazah nanti kalau ada pengumuman silahkan masuk neraka kamu harus lari kencang-kencang karena itu perintah Allah yang ketika kita di dunia kalau di perintah males males-malesan kalau kamu di perintah solat subuh jam akan males-malesan dan itu menjadi kita masuk neraka sebagai kafaroh itu ya Allah karena ini perintah engkau saya tidak males-malesan lari semangat Allah akhirnya harus dimaafkan panggil lagi sudah di surga saja barokahnya semangat masuk neraka nah ini ini ijazah ini ya diterima ya kok kok tidak semangat yang kedua sudah kamu kembali ke neraka pelengahan tidak semangat Allah dilihat tidak semangat kenapa kamu tolah-tolah ya Allah saya tidak pernah mengira ketika engkau manggil saya ke surga kemudian engkau kembalikan lagi ke neraka ya sudah di surga saja barokahnya khusnugam jadi ini ijazah kamu milih dua itu milih yang mana artinya apa logika kamu itu tidak mesti masuk apa yang dilakukan oleh Allah subhanahu itu logika kamu kan itu logika kamu kan tidak masuk tapi Allah ya fa'alu ini penting saya utaraku nah tapi orang-orang ekstrim itu mau nyanyi fatih Allah hanya satu siu'adzim yantakim jabar kok sifatnya Allah itu 99 kenapa kamu hanya satu jadi tetap saja menghadapi fenomena seperti ini tetap sehingga setahu saya Bahamun Bahamid Pasuruan guru-guru kita habaib yang alim-alim itu melihat tamu macam-macam ya dilayani semua karena ini menghadapi fenomena sosial yang semuanya tidak jelas kalau tidak jelas apa ya kita bisanya berharap karena afdolul ibadah itu inti dhurul farad kalau belum Islam sekarang kita harapkan nanti kalau bapaknya enggak kita harapkan anak-anaknya kalau anak-anaknya belum kita harapkan cucu cucunya karena agama ini limangkah nayir juwa awal yaumal akhir agama ini bagi yang terus berpengharapan bukan bagi yang putus ini penting saya utarakan jadi apalagi Allah sudah punya rencana tadi yang goblok-goblok di pedalaman dayak bikin mejid yang pintar-pintar ramen lomba untuk sangu untuk umrah kira-kira memberi sama mendapat pahalanya keren mana memberi tapi enggak usah jadi goblok goblok enggak usah direncanakan sudah terjadi makanya saya bela karena sudah terjadi tapi enggak usah direncanakan nanti terus wah goblok kayak coro-gosbak enggak apa-apa enggak sudah kadung ini cuma kita itu iman karena yang pintar yang jumlahnya enggak banyak ini kita bully saja karena kamu bully pun tetap mulia kan orang pintarnya tapi kalau orang goblok enggak dipela habis dia yang pintar kalau dikritik kayak apa kan tetap mulia kan yang muci sudah banyak saya ngiritik saja ini enggak akan jatuh tapi yang goblok ini kan enggak ada yang bela saya sebagai umatnya Rasulullah pecinta umat Rasulullah tak bela tenang saja ada hikmahnya apa? hikmahnya orang goblok betul saya itu sering ketemu doktor ketemu profesor itu nangis tak tanya kenapa nangis bapak saya itu petani saya dijugza sampai jadi dekan jadi rektor tapi saya sekarang rektor anak saya sekedar SMP naik itu sudah senang enggak dengar kabar ketang ke BNN sudah senang padahal saya ini ahli metodologi ternyata pintar bapak saya karena bapaknya tadi hanya petani bisa menjadikan anaknya profesor tapi profesor enggak mesti bisa jadi anak saya anak SMP saja sudah senang karena Allah ingin membuktikan pintar kamu itu enggak ada artinya di depan iroh datuwa di depan apa? supaya orang tunduk lu coba yang jadi ulama tabi ini itu rata-rata abna ulmawali anaknya budak yang dimerdikakan karena Allah seperti itu ada yang tokoh yang tadi zuriatam itu harus kita jaga salah termasuk orang yang ditektir punya mbak-mbak alim itu juga harus dijaga yang enggak alim peluangnya masih banyak banyak sebanyak-banyaknya asal tadi lewat jalur sergeb dan kalau buduh ngaji sayang karena ayatnya gitu terus terakhir ditutup itu umum di bidak jalur nasab siapa saja yang hadainya wajitabain saya kira demikian saya mohon maaf tak semua kesalahan selamat menikmati selamat menikmati